Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam headline news harian poskota edisi Senin 26 Juli 2021 Sejumlah berita utama telah kami rangkum untuk anda Di antaranya ada kabar membanggakan yang datang dari Olimpiade Tokyo 2020 Dimana Eko Yuli Irawan berhasil menjadi pahlawan Indonesia dengan menyabet medali perak dari cabang angkat besi nomor 61 kg Eko Yuli mempertahankan medali perak dengan perolehan 4 kali berturut-turut di ajang Olimpiade Capean ini mengulang torehannya saat tampil di Olimpiade Rio de Janeiro pada 2016 silam Lifter kelahiran Lampung itu sukses merebut medali perak dengan total angkatan 302 kg Usai pertandingan tersebut Eko Yuli Irawan langsung memposting video singkat dirinya di akun Instagram pribadinya Dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa masyarakat Indonesia Sekali lagi selamat untuk Eko Yuli Irawan Selanjutnya pemirsa pos kota tentu punya informasi kriminal Pria bermodalkan jimat ditelanjangi warga hingga diikat di sebuah tiang listrik Saat ke Pergok mencoba menggasak sebuah motor milik jamaah di Masjid At-Takwa Sawangan Depok Seolah merasa percaya diri karena mempunyai jimat Pria berinisial A25 tahun nekat mencoba mencuri sepeda motor milik jamaah pada minggu dini hari Namun aksi pelaku di Pergoki Marbot Masjid yang merupakan pemilik motor Teriakan korban yang kencang pun mengundang perhatian jemaah masjid lainnya Sehingga bersama sejumlah warga pelaku langsung menjadi bulan-bulanan masa Masa yang kesal dengan ulah bandit spesialis pencuri motor itu langsung menghajarnya tanpa ampun Ditelanjangi hingga diikat di tiang listrik Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku segera dibawa ke Polsek Sawangan Untuk menghindari kekerasan masa yang kian membabi buta Warga Duri Salatan Tambora, Jakarta Barat digegerkan dengan kemunculan buaya sepanjang 1,75 meter Yang masuk ke dalam sebuah selokan permukiman warga Buaya dengan berat sekitar 40 kg itu sempat berkeliaran di wilayah tersebut sebelum kemudian masuk ke dalam selokan Diduga buaya berasal dari Kali Duri yang berlokasi tidak jauh dari permukiman warga Kasih operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Barat Eko Sumarno mengatakan Pihaknya mendapat laporan dari salah satu warga kemudian langsung menuju lokasi untuk menangkap buaya tersebut Petugas Gulkarmat dibantu warga beramai-ramai akhirnya berhasil menangkap buaya dengan lebar 30 cm itu menggunakan kayu dan kawat Setelah berhasil dilakukan evakuasi, buaya langsung dibawa ke BKSDA untuk penanganan lebih lanjut Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA Edisi Senin 26 Juli 2021 Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Triasa Berimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!